Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu Budi Hari. Kami dari kelompok dua akan mempresentasikan mengenai materi foreign exchange. Sebelum kami mempresentasikan materi yang telah kami buat, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, IKV Ketulima, NPM-004. Saya Bahira Fatika Tiana Waloyo dengan NPM-020. Saya Cici Ardina Raidna Putri dengan NPM-021. Saya Putri Lamaya Janata dengan NPM-072. Dan saya Eswarya Sava Zahira, NPM-107. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang pendahuluan dari foreign exchange. Foreign exchange ini sendiri merupakan aktivitas pertukaran dua mata uang dengan nilai tukar dan tanggal penyerahan yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Di pasar valuta asing manapun, perbedaan antara risiko kredit mata uang lokal dan mata uang asing dapat dilihat sebagai hal yang saat ini dianggap semakin penting. Yang mana dari 20 tahun yang lalu, sebagian besar obligasi yang diterbitkan oleh negara emerging market mempunyai peringkat yang lebih tinggi, didenominasi dalam mata uang dalam negeri negaranya sendiri dan bukan dalam mata uang asing yang mencerminkan pandangan negara tersebut. Kecil kemungkinannya untuk gagal membayar kewajiban dalam mata uang lokal. Kelayakan utang negara dalam mata uang lokal yang secara konsisten lebih tinggi dan lebih kontras dari tahun sebelumnya, serta kurangnya analisis, yang mana hal ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu mengembangkan beberapa hipotesis mengenai nilai nominal mata uang yang mungkin penting bagi risiko kredit negara. Yang kedua, dengan mendokumentasikan konversensi resiko negara dalam mata uang lokal dan asing secara perlahan dan stabil. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor tertentu sebagai penentu kesenjangan resiko negara mata uang lokal dan asing, serta signifikan statistik dan ekonominya. Next slide. Untuk mengukur risiko negara dalam mata uang asing dan lokal, diambil rata-rata peringkat kredit yang diberikan oleh Bank Sentral, Egal Lembaga Global Utama, Standard, dan Purs, Moody's, dan Fitch, yang mana hal ini diwilat terbagi oleh beberapa pertimbangan. Yang pertama, yaitu global investor secara rutin merujuk pada peringkat kredit ketika mengukur risiko kredit. Yang kedua, yaitu terdapat upaya internasional untuk melakukan hal tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada peringkat kredit, yang mana peringkat itu masih menjadi alat dalam banyak rangka peraturan, misalnya untuk mempertimbangkan persyaratan modal bank untuk eksposur pemerintah. Dan yang ketiga, yaitu negara memberikan penilaian terhadap kredit lokal dan asing di sisi sumbera besar negara. Untuk materi selanjutnya akan diselesaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada kemungkinan pemicu adanya kesenjangan. Di sini terdapat beberapa variable yang mempengaruhi adanya kesenjangan. Yang pertama, terkait dengan inflasi. Inflasi yang tinggi akan menurunkan kelayakan kredit negara untuk utang lokal dibandingkan utang asing, sehingga meningkatkan adanya kesenjangan dan inflasi yang lebih tinggi akan menurunkan kelayakan kredit negara untuk utang lokal sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Alasan meningkatnya kesenjangan ini karena pencetakan mata uang bersifat inflasi dan dapat mengurangi beban real utang mata uang lokal. Selain itu, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan depresiasi mata uang lokal yang pada gilirannya dapat dikaitkan dengan peningkatan beban dan berisiko kredit utang mata uang asing. Untuk penurunan kesenjangannya disebabkan karena mata uang lokal mungkin menjadi relatif lebih berisiko seiring dengan tingginya inflasi. Jika biaya inflasi yang tinggi dan kemandirian moneter berperan dalam mengurangi keamanan relatif utang dalam mata uang lokal. Yang kedua, terkait dengan cadangan. Tingginya cadangan devisa meningkatkan kelayakan kredit lebih besar untuk kewajiban mata uang asing sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Hal ini karena semakin banyak mata uang asing yang tersedia bagi suatu negara dalam bentuk cadangan, maka semakin besar pula kemampuan negara tersebut untuk menghindari gagal bayar atas kewajiban mata uang asingnya. Yang ketiga, terkait dengan original sin. Original sin yang rendah meningkatkan kredibilitas negara lebih besar untuk kewajiban mata uang asing sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Kemampuan dalam menggalang dana internasional dalam mata uang lokal telah terbukti positif terhadap kelayakan kredit utang luar negeri. Kemampuan untuk mengumpulkan dana dalam mata uang lokal termasuk dalam cerminan dari cadangan devisa. Kemudian, terkait dengan eksposur sektor perbankan, semakin besar eksposur sektor perbankan terhadap obligasi pemerintah akan menurunkan kelayakan kredit negara yang dapat berdampak pada kuatnya kewajiban mata uang lokal sehingga dapat mengurangi adanya kesenjangan. Selanjutnya, ada hipotesis volatilitas fx global. Volatilitas fx global yang tinggi yang diukur dengan indeks volatilitas fx global jp mergan menurunkan kelayakan kredit negara lebih besar untuk kewajiban dalam mata uang asing dibanding dalam mata uang lokal sehingga meningkatkan kesenjangan. Nah, hipotesis ini berfokus pada dampak volatilitas fx global yang secara luas digunakan sebagai metrik proksi untuk hal tersebut yang tingkat resiko fx di pasar valuta asing global khususnya bagi negara-negara emerging market yang terintegritas ke dalam global sistem keuangan dalam global sistem keuangan volatilitas nilai tukar global yang lebih besar dapat mengancam ketersediaan kredit secara arus perdagangan yang dibiayai oleh perdagangan kredit. Nah, selanjutnya ada kontrol variable dengan hipotesis ini dapat mengusulkan mekanisme di mana lima faktor dapat mengaruhi resiko negara utang negara dalam negeri, resiko negara utang dalam negeri berbeda dengan utang luar negeri. Yang tentu saja literatur ini menunjukkan bahwa variable lain yang mungkin mempengaruhi resiko kredit negara secara lebih umum. Namun, hal ini tidak selalu bergantung, selalu berbeda, tergantung pada denominasi mata uangnya dari utang. Variable kontrol ini dapat mengukur kekuatan ekonomi, fiskal, dan kelembagaan serta riwayat kegal bayar. Variable-variable ini mencakup blok PDB per kapita utang publik atau PDB bunga atau pendapatan utang luar negeri jangka pendek terhadap PDB. Next slide. Selanjutnya ada relate literatur atau literatur terkait. Literatur terkait lainnya ini menggunakan difon mata uang asing versus domestik sebagai variable dependent. Reinhardt dan Rogoff mendokumentasikan frekuensi kedua jenis difon negara, namun dalam hal menilai faktor-faktor penentu kedua jenis tersebut. Tunjukan utamanya kini adalah karya Jane Leret dan Shawisi tahun 2016 yang baru-baru ini diterbitkan. Mereka menemukan bukti yang konsisten dengan beberapa hipotesis yang disebutkan di atas. Namun tidak seluruhnya, yaitu sektor perparingan yang lebih besar akan membuat negara yang cenderung tidak mengalami gagal bayar utang dalam negeri. Selanjutnya akan diselesaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada datang dan metodologi. Next slide. Jadi yang pertama ada full range and local currency credit ratings. Jadi dalam jurnal ini melakukan sampling dan sample itu terdiri dari 73 ekonomi pasar yang sedang berkembang di mana dari situ dapat diperoleh peringkat kedaulatan metodologi dan lokal dari setidaknya salah satu dari tiga lembaga pemerintah utama pada tahun 1996 dan 2015. Nah, untuk analisis kuantitatif dalam jurnal ini juga mengubah data peringkat dengan memanfaatkan metode untuk mengestimasi faktor-faktor penentu peringkat kedaulatan yang digunakan oleh kantor dan peker, yaitu mengkonversi peringkat yang diambil rata-rata dari lembaga pemerintah utama menjadi variable linear dengan rumus AA plus dibagi AA satu dan seterusnya. Nah, untuk sebagian besarnya dari jurnal ini mengandalkan regresi logistik multinominal di mana rata-rata peringkat tersebut diperlukan sebagai variable dependen kualitatif. Untuk perbedaannya itu sendiri antara peringkat mata uang lokal dan asing untuk satu kedaulatan yang sama atau kesenjangan peringkat secara bertahap menurun selama periode sampel. Jadi, rata-rata kesenjangan peringkat itu dimulai dengan selisih tiga tingkat pada tahun 1995 lalu turun menjadi satu tingkat pada tahun 2005 dan hampir mendekati nol sejak tahun 2013. Nah, hal ini meliputi semua wilayah. Kesenjangan tersebut menyempit karena peringkat mata uang asing meningkat menuju peringkat mata uang lokal yang lebih stabil. Nah, dalam hal frekuensi, sementara kesenjangan dua atau lebih tingkat ada untuk hampir 4.5 sampel pada tahun 1996 dan hal itu telah menurun menjadi 5% pada tahun 2015. Next slide. Nah, untuk selanjutnya adalah metodologi. Jadi, metodologi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu untuk menguji hipotesis utama menggunakan dua metode komplementer. Yang pertama itu mengestimasi dua regresi yaitu peringkat mata uang asing dan lokal masing-masing pada satu set variable penjelas yang sama dan membandingkan tanda ukuran dan signifikasi koefisien yang sesuai. Nah, secara khusus, dari jurnal ini menjalankan regresi logistik terurut multinominal panel tepisa untuk peringkat mata uang asing dan lokal di mana di sini kami mengestimasi probabilitas peringkat berada dalam satu dari 19 kategori yang mewakili setiap peringkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya terkait hasil. Next. Jadi, perbedaan resiko negara dalam mata uang lokal itu penting versus mata uang asing penting bagi investor dan regulator. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan kelayakan kredit relatif dari kewajiban mata uang lokal. Namun, hanya jika disertai dengan fatalitas yang tinggi pada nilai tukar negara tersebut. Next. Dan di sisi lain, dalam kondisi di mana bank sentral ini mungkin khawatir terhadap inflasi, seperti ketika inflasi yang menyimpang dari target inflasi yang menyasar bank sentral, inflasi yang lebih tinggi mungkin menurunkan kelayakan kredit relatif utang dalam mata uang domestik. Karena meningkatkan bahwa keinginan kesediaan untuk mengakomodasi gagal bayar. Konsisten dengan bukti default yang ditemukan dalam penelitian lain, hal ini menunjukkan bahwa keinginan pemerintah untuk mengebelungkan utang lokal mereka dapat dibatasi. Dan bahwa inflasi yang lebih tinggi bahkan dapat mengurangi kedudukan relatif dari kewajiban mata uang lokal dalam kondisi yang tepat. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kelayakan utangan negara dalam mata uang lokal yang secara konsisten lebih tinggi dan lebih kontras dari tahun sebelumnya serta kurangnya analisis yang mana hal ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Kesenjangan risiko negara dalam mata uang lokal dan mata uang asing penting bagi investor dan regulator. Dengan penjelasan ini kami berkontribusi dalam beberapa cara bahwa negara terus mengurangi kesenjangan antara tingkat mata uang lokal dan mata uang asing dari waktu ke waktu di semua wilayah dan mengembangkan lima hipotesis berdasarkan literatur. mengapa denominasi mata uang yang mungkin penting bagi risiko kredit negara dan mengapa mungkin ada kesenjangan antara kelayakan kredit dalam mata uang domestik dan asing. Dari empat hipotesis itu menghasilkan implikasi terhadap hubungan kesenjangan terhadap variabel tingkat negara yang dapat diamati dan inflasi cadangan devisa ketergantungan pada dasar pada pasar utang mata uang asing dan kepemilikan sektor perbankan atas utang pemerintah sedangkan satu hipotesis lainnya itu berkaitan dengan kesenjangan terhadap resiko global dan volatilitas FX dan pada saat yang sama kami menemukan dukungan terhadap hipotesis bahwa cadangan devisa yang lebih tinggi ketergantungan yang lebih rendah pada pinjaman mata uang asing peningkatan eksposur sektor perbankan terhadap utang pemerintah dan penurunan resiko global dan volatilitas valuta asing dapat mempersepit kesenjangan tersebut dari hasil penelitian ini kami menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk berpikir bahwa konvergensi risiko mata uang asing dan lokal merupakan fenomena permanen khususnya jika cadangan devisa mulai terpuras pinjaman mata uang asing meningkat kembali dan volatilitas valuta asing global semakin meningkat serta pendapatan serta perbedaan antara risiko kredit mata uang lokal dan asing mungkin akan kembali menjadi semakin penting next slide sekian presentasi dari kelompok kami apabila ada salah kata maupun penjelasan dari kelompok kami kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati